Intro Hai teman-teman Koreanzone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, orang dalam industri K-pop mengungkapkan mengapa di SP media kemungkinan kalah gugatan terhadap matan anggota April, Lee Hyun-joo. Sejak mantan anggota April, Lee Hyun-joo dan adik laki-lakinya mengungkapkan dugaan bullying yang terjadi di tim selama dia menjadi bagian dari girl group, di SP media telah menjelaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap mantan anggota tersebut sebagai penyebaran informasi palsu. Faktanya di SP media merilis beberapa pernyataan resmi menyusul tuduhan tersebut, yang kesemuanya menegaskan bahwa intimidasi semacam itu tidak terjadi dan kebenaran akan diungkapkan oleh hukum. Jadi, kebenaran akan terungkap oleh hukum. Para anggota yang dituduh akan dibebaskan namanya melalui proses hukum ini. Sekali lagi, kami mohon maaf karena telah membuat Anda khawatir, tulis di SP media. Mengenai gugatan tersebut, mantan anggota juga mengatakan dia akan menanggapi tindakan hukum yang telah mereka lakukan terhadapnya dengan bantuan orang-orang yang menjaga di sisinya. Jadi, pertarungan hukum mereka tampaknya tak terhindarkan. Menurut media Korea Ilyo, bagaimanapun, orang dalam industri K-pop sangat meragukan bahwa di SP media memiliki peluang nyata untuk memenangkan gugatan terhadap mantan anggota tersebut. Orang dalam ini menunjukkan bahwa terlepas dari apakah bullying yang sebenarnya terjadi atau tidak, di SP media sebagai agensi memikul tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan semua dan setiap kompilasi yang melibatkan artis pelaksana mereka. Oleh karena itu, orang dalam mengklaim kegagalan total agensi untuk menengani dengan benar dugaan ketegangan di antara anggota akan memainkan peran kunci dalam mendorong kasus ini ke kekalahan di SP media. Seorang profesional manajemen idola Anonyi menambahkan, secara umum, semua agensi hiburan diwajibkan oleh kontrak untuk menyediakan manajemen kualitas untuk artis yang mereka kontrak. Dan karena perawatan fisik dan mental berada di bawah apa yang menentukan kualitas manajemen, di SP media secara teknis akan disalahkan atas masa-masa sulit yang disebutkan dalam pernyataan mantan anggota dan agensi. Secara umum, semua agensi hiburan diwajibkan berdasarkan kontrak untuk menyediakan manajemen kualitas bagi artis yang dikontrak agar dapat melakukan aktivitas tanpa masalah. Jika artis yang dikontrak mereka mengembangkan kondisi fisik atau mental selama masa kontrak, mereka bertanggung jawab untuk mendukung pemulihan, meskipun detailnya harus didiskusikan dengan artis, kata orang dalam industri anonim. Ditambah, profesional ini mengungkapkan DSP media bisa dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran UU Perlindungan Pemuda Korea Selatan. Pada tahun 2014, ketika dugaan intimidasi terjadi, mantan anggota tersebut baru berusia 16 tahun menjadikannya anak di bawah umur. Dan sebagai anak di bawah umur, dia seharusnya dilindungi oleh agensi. Jadi, jika terbukti bahwa DSP media kurang memberikan perawatan yang tepat untuk anak di bawah umur, lembaga tersebut kemungkinan besar akan berada dalam kerugian yang luar biasa selama persidangan. Dan sesuai Undang-Undang Perlindungan Pemuda, jika artis yang mereka rekam masih di bawah umur, mereka harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar anak di bawah umur seperti hak moral, kata orang dalam industri hiburan. Sayangnya, karena konflik terus memperdalam antara agensi dan mantan anggota setelah bolak-balik tak berujung dalam pengungkapan dan penyangkalan, orang dalam industri menyimpulkan bahwa gugatan mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri kontroversi. Sementara itu, penggemar Korea terus menuntut DSP media untuk mengakhiri kontrak yang mereka miliki saat ini dengan mantan anggota tersebut, karena mereka menuntut tindakan hukum terhadapnya. Sebelumnya, mantan member tersebut telah mengklaim bahwa DSP media menghentikannya dari bekerja sambil mencegah meninggalkan agensi. Yang kedua, King of Soul Out. Inilah mengapa Anda tidak bisa membeli produk yang menampilkan Jin BTS. BTS memiliki kesepakatan dengan banyak merek dan perusahaan akhir-akhir ini. Beberapa kolaborasi termasuk mereka perilis produk dengan wajah anggota di atasnya. Tapi kenapa kamu tidak bisa membeli apapun dengan wajah Jin? Alasannya adalah, jika Anda pergi ke salah satu toko, Anda tidak akan dapat menemukan apapun dengan wajah Jin di rak. Anda tidak bisa membeli Chills Incider dengan wajah Jin. Atau kopi? Faris menulis, Sob Jin, berapa banyak kopi yang kamu minum? Tidak ada kopi Jin di salah satu baris, semuanya terjual habis. Ingin membeli parfum buatan Jin? Hmm, tidak bisa. Sangat cepat terjual hingga berhasil masuk dalam daftar top 50 terlaris Perancis Sephora bersama dengan merek-merek super mewah. Meskipun Anda adalah teman Jin atau seorang selebriti, Anda tidak akan bisa mendapatkan lemona vitamin C dengan Jin. Canfix bilang dia tidak bisa mendapatkan lemona Jin karena sudah terjual habis. Mungkin kalian berpikir bisa mendapatkan boneka metal? Maaf, tapi ini yang paling banyak diminati. Anda mungkin ingin membeli beberapa merchandise, tapi itu juga tidak bisa. Foto premium Jin wings serta paket gambar Jin, semua terjual habis bahkan sebelum orang lain dapat mulai mencari. Kenapa kamu seperti ini, Sob Jin? Apa yang kami lakukan untuk ini? Tanya fans. Dan bagaimana dengan Arji yang legendaris, putra Jin yang empuk? Semua orang ingin memilikinya dan membeli itu hampir tidak mungkin. BT21 sudah mengeluh tentang Arji yang terjual terlalu cepat, sehingga mereka bahkan harus menambah riri stocking tambahan untuk itu. Tetapi semua terjual habis dalam satu menit. Toko menulis, Maaf karena tidak dapat mendapatkan kualitas yang memadai, tetapi seperti yang Anda ketahui, Arji adalah yang paling populer di antara karakter BT21 dan permintaannya selalu tinggi daripada jumlah yang disiapkan. Kami sangat frustasi. Kami akan pastikan untuk menyiapkan lebih banyak Arji mulai sekarang. Terima kasih. Hmm, Anda beruntung jika Anda bisa mendapatkan produk tersebut. Dan berbicara tentang merchandise BTS, kami ingatkan kalau kami baru saja membuka toko online dan di sana banyak promosi. Jadi kalian bisa mencari barang-barang dari BTS atau BT21 di sana. IG-nya adalah addonan.shop Kami tulis di description box ya. Jangan lupa mampir. 3. Sold Out King Jungkook menyebabkan jaket Louis Vuitton seharga 2.850 dolar atau 41 juta rupiah terjual habis di 29 negara. Jungkook BTS dikenal dengan daya jualnya yang besar sejak dulu. Sejak fenomena Downey pada Januari 2019 lalu, media mulai menculukinya dengan julukan Sold Out King. Hal-hal yang dia gunakan, pakaian yang dia mengenakan, minuman yang dia minum, hampir semua yang dia promosikan secara tidak sengaja akan hilang dari rak begitu penggemar mengetahui dan mulai berbelanja. Jungkook memiliki episode Sold Out yang tak terhitung jumlahnya. Dari barang sehari-hari seperti Downey dan Tei Zenz, kombucha, hingga merk mewah seperti jaket Prada yang terjual habis di total 25 negara. Yang lebih istimewa lagi adalah kenyataan bahwa kisah Sold Out Jungkook berhasil menaikkan harga saham pemasok dan bahkan menumbuhkan bisnis kecil menjadi perusahaan dengan penjualan tinggi. Kali ini, Jungkook telah menjual jaket Louis Vuitton seharga 2.850 dolar atau 41 juta di 29 negara. Itu adalah Louis Vuitton yang terlihat dikenakan Jungkook di story Instagram Virgil Abloh yang terjual habis di situs web resmi Louis Vuitton di 29 negara. Ini bukan pertama kalinya Jungkook menjual habis Louis Vuitton karena sebelumnya dia menjual jaket denim merek yang dia kenakan dalam fotokonsep Dynamite. Jaket seharga 2.350 dolar telah terjual di 16 negara hanya dalam 2 jam. Ini benar-benar berbicara tentang pengaruh besar Jungkook dan kekuatan penjualannya. Sepertinya, Jungkook yang berkuasa sepanjang masa, Salt Out King tidak akan melambat dalam waktu dekat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.